Andra ini kan baru ya, baru perkenalan ya Andra ya Orang asli Palu ya Oke sekarang saya tanya Apa pandangmu tentang Hipnotis Apa yang membuat kamu percaya Apa yang membuat kamu tidak percaya Yang tidak percaya itu Kayak tadi dok Kalau Gak ada orang yang langsung Disuruh mau Artinya gak mungkin gitu ya Ada orang kok disuruh jadi monyet Mau gitu ya Gak mungkin ya Apa ini cuma bohong-bohongan Pernah lihat Televisi kayak kuya-kuya gitu Pernah dok Real gak itu kira-kira nyata gak Itu waktu saya kecil itu Saya percaya dok Kalau dia hipnotis itu betul Tapi kalau sekarang Hampir gak percaya Padahal dulu waktu kecil ya Coba kita ya, kamu kan gak percaya Gak percaya 100% lah Oke sekarang Ikut aja apa dokter bilang ya Sekarang Andra Tutup mata dulu deh Agar bisa fokus Oke tutup mata ya Andra ya Oke Sambil tutup mata Andra Nanti disaut dengan Tetap tutup mata ya Andra ya Nah sekarang Andra pernah memakai lem gak? Kayak lem Korea Alteco yang pernah Andra pake itu lem apa? Lem Korea pernah Lem Korea ya Lem Korea itu pernah pake untuk apa? Untuk ini apa? Kayak Ada plastik yang rusak Tempel begitu Nah waktu Andra pake lem Korea itu Lengket gak benda itu? Lengket sekali Lengket sekali ya Oke Kalau lem itu dokter pake untuk lem misalnya kayu Lengket juga ya Kayu bisa Bisa lengket Seandainya Ini seandainya Dokter kasih lem ke matanya Andra kira-kira lengket ya matanya? Lengket sekali Lengket sekali ya Lengket sekali ya Kalau dokter kasih ke matanya Andra Lengket ya Karena lem itu kan lengket Iya Nah kalau seandainya matanya Andra sekarang bener-bener lengket Karena ada lem Korea Berarti matanya lengket Berarti gak bisa dibuka ya Andra ya Enggak Kalau gak bisa dibuka berarti lengket ya Lengket Nah sekarang bayangkan matanya Andra sekarang lengket sekali Tidak bisa dibuka Sekarang coba buka tambah lengket Lengket tuh Andra Bener tuh lengket tuh Semakin Andra coba buka semakin lengket Bener tuh Bener tuh makin lengket ini Andra Semakin kamu coba berusaha semakin lengket Bener tuh Bener tuh Andra Oke sekarang cobalah Andra angkat tangan kedua tangannya Andra diangkat ke atas Oke makin ke atas lagi Atas lagi Nah sekarang bayangkan tangannya Andra menjadi kaku Seperti patung Kaku seperti patung Satu dua tiga sekarang patung Nah Bener tuh Andra kaku tuh tangannya tuh Tangannya kaku matanya kaku Bener ya Nah ini merasa enggak terhipnotis Andra Sepertinya Nah sekarang ya Andra ya Bener ya Semakin dicobakan semakin ini tuh Andra tuh Nah sekarang Nah sekarang Andra coba keluarkan lidahnya Coba keluarkan lidahnya Oke Keluarkan lidahnya aja Nah sekarang tiba-tiba lidahnya pun jadi kaku Tuh dua tiga Nah kaku Bener tuh jadi kaku lagi tuh Jadi tangannya kaku Lidahnya kaku Matanya kaku sekali Bener ya kaku banget Tadi Andra gak percaya Tapi ternyata Merasakan ya Andra ya Oke Sekarang Nanti Matanya Andra bisa kembali Lidahnya bisa kembali Dan tangannya bisa kembali Sekarang kembali Oke bener tuh Oke Andra masih punya bapak ibu Kebetulan Tidak ya Oke Andra anak keberapa Keempat Keempat Berarti ada tiga saudara di atas ya Iya bener ya Oke sekarang Andra tiba-tiba ini lupa nih sama saudara pertama Kedua ketiga Oke sekarang sebutkan kakak-kakakmu di atas Ketiga kakakmu kamu bisa sebut gak Ayo Yang pertama siapa Yang kedua siapa Yang ketiga siapa Bener tuh Siapa Lupa tuh Bener ya Andra Lupa ya Lupa banget tuh Coba ingat saja Kan kamu anak keempat Berarti ada tiga saudaramu yang di atas Kampasih lupa tuh Siapa Bener ya Lupa banget tuh Nah Coba ingat Nah sekarang Andra pun Andra sekolah terakhir gimana Di Universitas Taduaku Oke Ambil fakultas apa FKIP Luar biasa Tapi kan berarti bisa menghitung ya Nah sekarang Andra lupa dengan penjumlahan Jadi semua penjumlahan lupa Satu dan tiga Oke sekarang saya coba ya Tiga tambah dua berapa Tiga tambah dua Pasti lupa tuh Pasti gak ingat lah Gak bisa lah Atau yang sederhana Satu Tambah satu Tambah satu Dikurangi Satu Pelan-pelan loh dokter Satu Tambah satu Tambah satu Kurangi satu Berapa Pasti lupa nih Lima Lupa tuh Patahal katanya Sudah Sudah lulus Dari Universitas Tapi Menghitung Tidak bisa Hmm Hmm Oke Oke kita lihat ini Andra ini apa Pulpen Pulpen ya Kira-kira berat gak Atau ringan Ringan dong Ringan ya Pasti bisa diangkat ya Pasti dong Oke Anda tau Kalau motor itu Beratnya berapa Motor Berat sekali Berat sekali Ada Dua ratus kilo Tiga ratus kilo ya Iya dong Oke Sekarang Pulpen ini ringan ya Sekarang saya taruh Di depan kamu Dan beratnya Seperti sepeda motor Berarti Citar Empat ratus kilo Sekarang Angkat itu Angkat pakai Dua tanganmu Pasti berat Berat Angkat saja Kalau bisa Oke Angkat Semakin kamu Coba angkat Tambah berat Bener ya Berat banget ya Berat Nah Sekarang Berat Berat oh Iya Jangan meremehkan Pena yang Kamu anggap ringan Ternyata berat sekali Ya Katanya ringan tadi Kok berat Berat banget ya Nah Sekarang anda Sekarang gini Kan nama Kamu kan tadi Bisa menyebut Namamu Nah sekarang Namamu lupa Oke Siapa namamu Katanya Ini Kan gak terhipnotis Kok bisa komunikasi Sama dokter Siapa namamu Andra kamu ini Ini Oke Namanya kembali lagi Oke Andra tau Oke Ingat Nah Sekarang kamu Pernah melihat Hantu secara nyata Enggak Hantu Belum Belum Pernah liat Film hantu Pernah dong Filmnya Film hantu Apa yang kamu pernah liat Conjuring dong Conjuring Conjuring berarti Itu yang pokok Yang hantunya itu ya Pernah nonton Film conjuring Ya berarti ya Oke Sekarang kamu tutup mata Oke Sekarang anda Nanti ketika kamu Buka mata Lihat Yang ada di kursi Warna hitam Di sebelah Kirimu itu adalah Film Hantu Conjuring Serem banget Sekarang boleh buka mata Nah Benar Takut Apa Kamu bisa kasih gambaran Seperti apa dia Ini kayak Itu Kayak di film itu Serang banget ya Iya Muka pucat Kamu ketakutan ini Takut ya Oke Nah sekarang Hitungan ketiga ya Semua kembali normal Oke Satu Dua Tiga Oke Siapa di sebelah kirimu Normal atau kosong 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 Kamu Tiga saudaramu yang di depan Tadi siapa saja namanya Kakak-kakakmu siapa Ayu Mira Iva Oke Namamu siapa Andra Oke Sekarang kita penyumlahan Satu Tambah satu Tambah satu Kurangi satu Berapa Dua Oke Luar biasa Benar ya Sudah kembali ya Tadi tidak percaya ya Sekarang percaya ya Dua Terima kasih.